Assalamualaikum Hai Sobat Hohob Lesiran Kali ini saya sedang berada di PRC Surabaya Tepatnya ada di Grand City Convex Nah ini untuk weekday tiket masuknya Rp15.000 Untuk weekend Rp20.000 Beli tiketnya bisa via online ataupun offline Nah seperti ini tiket yang kita dapatkan setelah membeli Lalu saya tinggal menuju ke atas Nah jadi karena saya tadi posisinya masih di parkiran bawah Dan ketika sudah naik ke atas saya keluar menuju ke pintu masuknya Dari pintu masuk tinggal melewati gate Yang sudah ditentukan sudah dijelaskan ya Ada akses masuk tiket fisik dan juga non fisik Ini karena saya pakai fisik Jadi ambil antrian di sebelah kanan Ini saya datang ke PRC sekitar pukul 4 sore Niatnya itu biar nggak terlalu ramai Karena weekday ternyata Taraaa Sangat ramai sekali Nggak tahu kalau weekend kayak apa ya rame nya Ini weekday aja tuh udah kayak gini gitu Dan mau kemana dulu itu terserah kalian Dan saya masuk langsung ambil ke kanan Karena haus banget Mau cari minuman dulu Ini area food court nya Jadi kalau teman-teman habis dari PRJ Terus lapar haus itu bisa ke area food court Banyak tenan UMKM yang ada disini Dan juga banyak kuliner yang datang langsung dari Jakarta Ini salah satunya Mbah Mango FYI disini tuh nggak ada harganya ya Jadi disarankan kalian kalau mau pesen makanan Untuk tanya harga terlebih dahulu Biar nggak kaget Karena beberapa makanan itu harganya agak pricey Menurut saya pribadi ya Untuk range harga itu sekitar Rp35.000-Rp50.000 Dan kalau bayarnya itu pakai Chris Octomobile Itu bisa dapat cashback 50% maksimal Rp10.000 Tinggal cari tenan yang ada Seperti ini ya Ada bannernya dari si AMD Disini tuh banyak banget Senek ataupun makanan ringan Ataupun makanan berat yang viral Terutama seneknya itu harganya murah-murah Start Rp10.000 sampai Rp20.000-Rp20.000 aja Cuman emang Antrinya sih yang nggak nguatin Kalau saran saya Kesini lebih baik weekend Tapi pas posisi baru buka Sekitar pukul 11 siang Itu kayaknya nggak terlalu antri Karena kan kalau panas Banyak orang yang mager ya Ini saya kan niatnya sore sebelum maghrib Ternyata sudah serame ini Dan mau antri senek juga Sepanjang ini Jadi saya putuskan untuk Nanti aja deh Nunggu agak sepian Tapi akhirnya ketika saya pulang Saya nggak dapetin senek sama sekali Karena antrianya lebih panjang dari ini Bisa sampai 5 meter Dan bisa sampai 2 sap Jadi kalau mau ke PRJ Nggak usah bingung Bawa cash Karena hampir semua outlet itu Bisa bayar pakai kris Kalau kalian lihat Posisinya tuh kayak penuh sesak gitu ya Ini tuh nggak seberapa Daripada setelah habis maghrib Waktu saya pulang Sekitar pukul 7 malam itu Suasana disini Lebih sesak Sampai dibuat jalan itu Agak susah Padahal posisinya weekday Jadi kalau kalian kesini Saya sarankan sebelum maghrib aja Biar lebih nyaman Untuk cari Makanan yang kalian suka Sampai jumpa disini tuh bootnya banyak banget jajannya juga beraneka ragam minumannya juga jadi gak perlu khawatir sampai kehabisan cuman minusnya siap-siap antri aja gitu dan ini saya posisi mau masuk ke dalam gedungnya jadi untuk stun makanan ataupun kuliner itu ada di halaman Grand City Convex kalau yang di dalamnya itu stun-stun kayak UMKM ataupun apa ya mungkin bisa dibantu jelasin saya bingung namanya pokoknya tuh yang bersifat bukan makanan gitu nah ini bisa langsung naik ke atas tangga naik ke lantai 3 ataupun masuk dulu ke dalam Grand City Convex nya lantai 1 ini saya mau masuk dulu dan seperti ini kondisinya sangat ramai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah tadi kan waktu masuk kita beli tiket tuh seharga Rp15.000 nah disitu tuh banyak kupon ada sekitar 7 yang bisa kita tukarkan dengan makanan ataupun produk dengan harga spesial salah satunya itu cedea sosis ataupun cedea odeng jadi per item harga Rp10.000 itu udah dapet 2 buah ataupun 2 tusuk entah itu sosis ataupun odengnya kalau capek bisa pijat-pijat disini tapi maaf saya kurang tahu harganya berapa jadi ini saya mau cari stun copper karena kemarin sempat lihat status temen ada promo copper disini dan harganya lumayan miring dan karena cewek itu suka kecantikan maka ini saya juga sedang mencari stun beauty karena katanya banyak banget promo-promo yang bikin saya tertarik untuk beli nah ini tuh stun yang paling banyak dibicarakan di tiktok sepatu legas karena harganya itu Rp150.000 all item tinggal pilih bebas pilih cuman karena lihat andrianya sepanjang ini jadi saya memutuskan untuk tidak masuk ke dalam store-nya bingung kalau seramai itu gimana pilih modelnya kan jadi saya mau lanjut ke lantai 3 aja mau cari bakso afung bisa lihat kan teman-teman ramainya kayak gimana dan saya ingatkan sekali lagi ya ini tuh weekday dan posisinya belum maghrib sekitar pukul ya jam 4.30 5 sore lah udah ramainya tuh kayak gini gak ada lift ya jadi aksesnya cuma lewat eskalator aja liftnya itu ditutup kayaknya sih kalau semuanya serba di outdoor itu lebih seru ya daripada harus dibagi satunya di indoor satunya di outdoor karena jujur sih ini tuh ngerasa sesek banget apalagi kalau kalian punya fobia tempat sempit saya tuh ngerasa kayak buat nafas agak susah karena memang seperti ini keadaannya dempet-depetan terus juga mau duduk gak ada tempat duduk ya bagus sebenarnya bisa gerakin ekonomi gitu kan cuman memang kalau ini outdoor tuh lebih enak karena kan udaranya bebas jadi kita gak ngerasa ngap ini aja tuh gak berasa dingin sama sekali ruangannya ya karena memang terlalu banyak orang mungkin AC-nya sampai tidak berfungsi maksimal oh oh ya tiket masuk tadi tuh bisa ditukerin sama air mineral loh ada di bawah juga di lantai tiga jadi kita tinggal tebus 10 ribu rupiah aja itu udah dapetin 4 botol air mineral bisa dimix juga dengan teh pucuk ini sedang antri naik ke lantai tiganya kan dan sudah sampai di lantai 3 saya masuk ke convention hall nya disini ada stand apa aja ya nah masuk langsung kelihatan ada stand UBS Gold tapi saya nggak lihat-lihat mau lanjut aja cari tenan yang lain karena saya belum dapetin kosmetik sama sekali dari bawah tadi belum lihat ya lebih tepatnya iya ada pak grape lucu banget ini kalau bawa anak pasti suka deh diajak foto-foto imut nggak sih nah ini ada promo sepatu tapi kurang menarik sih menurut saya lanjut jalan lagi masih belum nemuin store kosmetiknya nah ini baru ketemu tapi ternyata antri banget aduh kalau kayak gini tuh aku jadi bingung tujuannya kesini mau cari kosmetik tapi kok ya umpul-umpulan banget kurang enak kan kalau mau pilih-pilih akhirnya skip cari tempat yang lain nah itu tuh sebelah kiri pojok udah kelihatan ada store-nya Watson saya mau kesitu dulu nah ini nggak tahu ada apa ya wah ternyata berdekatan dengan Viva kosmetik mantap deh nggak terlalu rame juga oke sudah dapet barang yang aku incer dari rumah udah sering banget udah sering banget dapat beberapa produk di Watson sama Viva saatnya mau pulang seperti biasa cewek kalau udah dapetin yang dimau langsung mintanya pulang terima kasih ya udah ngikutin jalan-jalan jumpa lagi di jalan-jalan selanjutnya see you bye 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 Terima kasih telah menonton!